Selamat datang, teman-teman dengan kemampuan yang menarik. Di episode hari ini, kita akan menjelaskan salah satu misteri yang paling terkenal ketika kita menemukan ke tempat luar. Kenapa beberapa negara menjelaskan di lantai dan lain-lantai di lantai? Apakah itu merek coinciden, atau ada cerita yang menarik di belakangnya? Im Audrey, dan ini adalah Riko Starr Channel. Selamat menikmati perjalanan melalui masa untuk menjelaskan rahasia di belakang dunia yang menjelaskan. Kita memulai perjalanan kita dengan melihat ke masa lalu, ke zaman ketika jalan-jalan belum penuh dengan mobil, tapi dengan kuda dan gerobak. Di banyak sudut Eropa kuno, berkuda di sisi kiri jalan bukan hanya pilihan itu adalah kebutuhan. Bayangkan dengan tangan kanan bebas, para ksatria dapat dengan mudah menyapa, atau jika perlu mengeluarkan pedang mereka dalam sekejap. Tradisi ini melekat kuat hingga hari ini di beberapa tempat. Tetapi kemudian datanglah era Napoleon Bonaparte, Sang General Yang Kidal. Dengan ambisi untuk menyatukan Eropa di bawah benderanya, Napoleon memaksa negara-negara yang ditaklukannya untuk mengadopsi mengemudi di sisi kanan. Apakah ini strategi militer atau hanya preferensi pribadi? Siapa yang tahu, tapi keputusannya membentuk sejarah mengemudi di banyak negara. Lalu, kita melompat ke era kendaraan bermotor. Di Amerika Serikat, munculnya mobil dengan setir di sisi kiri tidak hanya merupakan inovasi itu adalah revolusi. Menjadi standar yang kemudian diikuti oleh banyak negara, praktik ini memisahkan Amerika dari Inggris dan bekas koloninya, yang tetap setia pada mengemudi di sisi kiri, mengikuti jejak tradisi lamanya. Dan bagaimana dengan undang-undang dan regulasi? Teman-teman, disinilah negara-negara beraksi menetapkan aturan yang membentuk cara kita mengemudi. Dari Uni Eropa hingga pelosok Asia, undang-undang mengemudi mencerminkan sejarah, kebutuhan, dan kadang, keinginan untuk memudahkan perjalanan lintas batas. Kolonialisme juga telah meninggalkan jejaknya. Banyak negara yang pernah berada di bawah mahkota Inggris masih mengemudi di sisi kiri, sebuah pengingat akan masa lalu kolonial mereka. Sebaliknya, negara-negara yang terpengaruh oleh Eropa Kontinental atau Amerika cenderung mengambil sisi kanan jalan. Dan terakhir, keputusan praktis. Ambil Swedia misalnya yang pada tahun 1967 dalam sebuah langkah berani beralih dari kiri ke kanan. Alasannya, untuk mempermudah perdagangan dan perjalanan dengan tetangganya. Sebuah hari yang mengubah segalanya dan entah bagaimana semuanya berjalan lancar. Teman-teman, itulah beberapa alasan mengapa dunia terbagi menjadi dua sisi kiri dan sisi kanan. Setiap negara memiliki ceritanya sendiri, tradisi yang berakar dalam sejarah, keputusan strategis dan terkadang kebutuhan untuk beradaptasi dengan tetangganya. Apa pendapatmu tentang tradisi mengemudi ini? Apakah kamu pernah mengalami kebingungan saat mengemudi di sisi yang berbeda saat berlibur atau tinggal di negara lain? Bagikan pengalamanmu di komentar di bawah. Saya ingin mendengar cerita dari kalian, teman-teman petualang. Dan jika kamu menemukan video ini menarik dan informatif, jangan lupa untuk memberikan like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja, subscribe ke Riko Star Channel untuk lebih banyak konten seru dan menarik seperti ini. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menakjubkan hari ini. Saya Riko dan ini adalah Riko Star Channel. Tetap aman, tetap penasaran dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Selamat berpetualang dan ingat jalan manapun yang kamu pilih, nikmatilah perjalanannya.